Halo semua, kembali lagi ke channelku. Di kesempatan kali ini kita bakal lanjutin lagi game Kena Bridge of Spirits. Jadi kalau kalian suka sama seri game ini, silahkan tinggalkan like dan subscribe ke channelku ya. Terima kasih. Oke, jadi kita lanjutin lagi ya. Oke, kita bisa shop. Oke, terakhir tadi kita mau coba shop tapi nggak bisa lagi ya. Bukan nggak bisa sih, lebih tepatnya. Nggak tau cara equipnya sih gue. Iya. Oke. Yaudah, kita lanjut lagi ya. Oke, disini ada chest. Kita buka. Halo. Diambil. Oke. Oke, banyak banget ya head-head begitu ya. Tapi, gimana cara pakenya gue nggak tau ya. Mungkin nanti ya. Oke. Gue suka banget berkelana ya. Oke, sini tadi kita udah lewatin ya. Ada apa tuh di depannya? Oke, coba kita lihat. Oke, cuma ada road. Ah, road action ya. Jadi malah belum ada road sama sekali ya. Jadi kita masih ada 9 road doang. Jadi kalau misalkan, ya nanti mau tambahin gede lagi gue juga nggak ngerti ya. Mau cari dimananya gue nggak ngerti. Nanti tapi pasti seiring berjalannya waktu, pasti kita punya banyak lah roadnya ya. Oke, yaudah. Kita lanjut ya. Oke. Oke, ini masih tertutup ya. Menarik sih. Cuman ya, gimana ya kalau gue bilang ya. Karena terlalu banyak jalannya, gue jadi bingung mau kemana. Sumpah. Itu masih tertutup ya. Tapi depan kan nggak ya. Situ juga nggak. Ya, kita ikutin aja apa ya, guys ya. Kan tadi di depan pintu itu kan ada... Di anak-anak itu ya. Ya, gue lupa namanya siapa dari berdua. Pokoknya bocil itu lah ya. Jadi yaudah, kita skip dulu deh. Gue penasaran ke sini. Karena situ ada topeng. Seperti yang kayak ada di main menu ya. Ada topeng terus. Ya gitu aja. Maksudnya nggak ditutup ya kan. Jadi gue pengen coba yang sini. Oke, nggak ada apa-apa ya. Nih. Eh. Nggak bisa interaksi juga ya. Oke, sini juga nggak ada. Nggak ada apa-apa ya. Nyala. Oke. Oh. Oh, ada cutscene. Oke. Oke, ternyata ada cutscene. Semoga cepat sih ya. Kita bisa ketemuin semua rod ya. Jadi, supaya rame gitu ya. Perjalanan kita jadi kayak... Ya... Kayak migrasi gitu kan ya. Kalau... Istinya kalau hewan aja kan ada masa-masa migrasinya kan ya. Mereka biasanya timid. Ada yang beritahu aku bahwa kau tidak datang ke kawasan kami melihat kawan-kawan kita. Gue ke sini... Karena gue lagi mau ngejar orang yang tadi yang pakai topeng itu ya. Oke, jadi katanya kakek tua ini kita harus bantuin roh-roh yang terperangkap di sini ya. Supaya kita bisa lanjutin perjalanan ke Mountain Shrine yang kita tuju ya. Oke. Oke, namanya Benny dan Saya ya. Jadi, tolong diingat ya. Tolong diingat. Iya, lucu banget dah. Itu rodnya lucu banget. Mereka senyum tuh kayak boneka bisa gerak tau. Hmm. Oh, jadi arti dari topeng itu tuh yang dipajang di situ tuh untuk membantu ya roh-roh untuk cari jalan pulang ya katanya. Sol, you know what happens to spirits are able to move on. Take taro's mask. Oh. Oke, jadi kita dapet taro mask ya. Jadi tadi bener. Berarti emang seharusnya kita jalannya ke sini ya. Nggak langsung bareng si Benny dan saya ya. Oke. Jadi kita dikasih topeng kakaknya ya, taro namanya, taro mask. Jadi katanya topeng ini bakal membantu kita untuk cari si taro-nya nanti ya. Oke, nah. Jadi ya, itu kita bisa pakai mask ya dengan pencet T. Nah, itu spirit mask buat ngeliat jejak-jejak mungkin ya. Oke. Buat cari clue ya. Mau dijak ngomong lagi guys. Kayaknya gitu doang kan ya. Iya, dia cuma ngajarin caranya pakai mask-nya doang tadi. Oke. Jadi kanan-kiri belum bisa ya. Itu juga ketutup ya. Masih kita tutup. Oke, ini pelan-pelan deh guys. Kayak ada beberapa ini ya. Pecahan jalan ya. Ini jadi ada tiga arah ya. Satu di depan. Itu satu di sini sama satu lagi dari sini. Oke. Nah, yang jalan di sini juga gue rasa belum bisa dilewatin ya. Apaudah nih. Oke. Buat apa ya tapi? Oh, ada yang bisa di-collect. Apa itu? Oh, road baru ya. Oke, welcome to the club. Oke, road ke-10 ya. Apakah kita bisa menginjak ini? Kena damage nggak? Oh. Langsung mokat ya? Oke, berarti nggak bisa ya. Ini ide yang buruk. Berarti emang kita belum bisa jalan kemana-mana ya. Coba kita naik ke atas. Apakah ada sesuatu? Hah. Ini nggak ada. Oke, mungkin belum saatnya ya. Ya, kayaknya belum saatnya deh. Mungkin kita belum dapat skill-nya ya. Jadi, bener. Berarti kita cuma bisa jalan ke satu tempat aja ya. Ke tempat yang ditungguin sama Benny dan saya tadi ya. Oke, biar cepat. Oke. Yang jalan di sini juga nggak bisa ya dari sini ya maksud gue. Ini juga belum bisa terbuka ya. Ya, tebakan gue aja belum bisa terbuka. Karena tadi yang di sebelah kanan juga belum. Yang tengah juga belum. Tuh kan. Jadi, masing-masing ini ada barriernya nih. Ini pasti kita harus buka sesuatu atau lakuin sesuatu baru itunya terbuka jalannya ya. Intinya kita ikutin story-nya aja. Oke, misi kek. Oh, bukan sini, bukan sini. Kita udah di tengah. Iya. Oke, di sini sayangnya nggak bisa lari ya guys ya. Jadi, kalau kayak pencet shift dia itu malah jadi kayak mau nembak. Makanya kadang kalau kalian lihat gue tiba-tiba random suka mau nembak-nembak itu sebenernya gue mau lari. Bentar, di dalam gubuk rumah ini ada apa nggak ya? Kita belum cek kan ya. Oke, ada kristal lagi. Kristalnya cuma bisa dipakai buat beli ini ya. Outfit ya. Cuma buat beli ini topinya si rot-rot yang kita bawa ya. Cuma, ya sekali lagi gue nggak tau caranya equip itu gimana ya. Oh, itu gue beli ya. Oh, oke I see. Jadi, gue baru saja beli banyak. Tapi sama jenis ya pot. Banyak banget pot 4, mushroom 2 ya. Yaudah, nggak apa-apa. Kan mereka nemenin gue juga. Oke, kita langsung lanjut ya. Halo. Oke, kita pake T ya. Tadam. Terus gimana? Cara mukanya gimana? Ini kita nggak usah ngecek apa-apa kah? Ah nggak, bandel gue. Gue masih mau ngecek. Gue nggak mau ketinggalan ya. Gue tipenya mau perfectionist. Pokoknya kalau ada barang gue mau dapet. Iya, daripada nanti udah tamat. Barangnya belum dapet gimana? Kan dikasih ini. Kebebasan untuk eksplorasi ya guys ya. Jadi kalau agak lama sedikit ya sabar aja lah. Daripada nanti kurang kan barangnya. Mendingan lebih daripada kurangnya. Terus kalian bisa examine, oke. Oke, cuma gitu doang ya. Jadi cuma ada clue tadi tulisannya ya. Seperti yang kalian lihat di layar. Saya belum melihat Tobi dalam beberapa waktu ya. Biasanya dia main sama anak-anak di seberang sini. Oh, di seberang jalan. Oke. Nggak ada apa-apa. Ini ada apa nih? Itu lihat, lihat, lihat. Lihat, lihat. Itu apa itu? Cuma ada bunyi-bunyi doang ya? Oh, bunyi bell ini. Oke. Oke, mantap. Dapat lagi kristal. Oh, ini nanti kita bisa turun ke tempat yang tadi kita lewati nih ya. Desain tadi. Oke, gue rasa kita lanjut aja deh. Kayaknya nggak ada yang untuk dilihat di sini ya. Udah semua. Oke, kalau ini bisa pakai rotong. Oh, mungkin ada dari sisi yang satunya ya. Oke, oh, ada sesuatu. Kristal lagi. Gila, kristalnya baik banget ya. Yang pasti sih dia nggak pelit kristal sih, guys. Kalau kalian lihat game ini kristalnya baik banget. Cara masuk ke dalamnya gimana? Pengen masuk. Oh, ada sesuatu. Oh. Oh, kesitukah? Oh, ini tempat tadi ya. Kalau kita jatuh, langsung meninggal. Meninggoy ya. Oke. Oh, iya bener. Dari atas itu ya. Tadi gue lihat. Up. Up. Open sesame. Let's go. Pindahin dong. Nah, gitu dong. Gila, kuat banget. Sendirian bisa ya dia ya. Apa dibantu itu ya? Oh, dibantu deh. Oke. Apa ini? Spirit mail. Oke. You have a house holding that belong to a villager. It's a house in the village. The location is marked on your map. Oke, jadi kita punya barang dari salah satu penduduk di desa ini ya. Jadi, katanya kita harus balikin barangnya itu ya. Nah, balikinnya kemana itu ditandain di map kita. Nah, masalahnya itu mapnya dimana gue juga gak tau ya. Dia nandain sih, nandain. Cuma dimana? Yang ini, Kak. Spirit mail delivery. Oke, bener ya. Berarti deket ya. Halo. Ini, Kak. Oke. Apa kesini ya? Deliver. Oh, iya bener. Oh, jadi ada rumah-rumah yang ketutup atau ya kayak ada pintu-pintu yang ketutup gitu. Kita bisa buka ya. Cara bukanya ya itu. Kaknya harus cari barangnya ya. Oke, udah kah? Udah kah? Gak ada HP-HP. Oke. Oh. Oke. Bokat. Bokat. Oke, terakhir. Mau cut. Oke, ya. Easy. Oh, masih ada lagi ya. Kita cari yang kecil-kecilnya dulu. Oke, katanya jurusnya begini ya. Cari yang ngebun. Oke. Oke. Selesai ya. Nah, katanya kalau udah selesai. Oke. Oh, oke. Nah, udah gue hancurin. Balik ke asal kan ya. Mantap. Oke, terus ada arwahnya. Ya, ada rohnya penduduk yang dulu tinggal di sini mungkin ya. Nah, yang jadi pertanyaan gue kan kita udah main sejauh ini ya. Tapi gak dijelasin Dead Heart. Eh, ya. Dead Heart ya beneran ya. Dead Heart Zone itu terbentuk. Karena apa? Apakah karena penyesalan arwah yang tidak bisa move on? Nah, itu kan kita juga gak tau ya. Oke. Uh. Dapet kristal. Oke. Iya, game ini baik banget sih. Maksudnya kalau kristal dia sangat generous ya. Dia gak... Ya... Gak pelit lah. Kristalnya dikasih emang banyak gitu. Oke, dapet road kah? Collect. Road ke sebelah sih ya. Oke. Jadi kalau kalian juga ikut main game ini. Mungkin kalian bisa lihat di mana aja gue dapet road ya. Jadi kalian bisa ikutin. Dapat tau kan semakin banyak road. Ya pasti ada keunggulannya sendiri-sendiri ya. Masing-masing ya. Jadi kalau yang punya banyak road. Mungkin actionnya lebih banyak. Yang bisa dilakukan. Gue juga gak tau sih ya. Ini kan baru pertama kali gue main ya. Tapi ya yang gue liat sih. Yang pasti itu tadi pas di jendela gue liat ada chest. Oke. Jadi kita coba masuk ya. Oh, bisa. Oke. Thank you. Dapet apa tuh? Mushroom. Oke. Ini ada apa nih? Oh, berry. Jadi biar roadnya pada makan ya. Ayo, road. Makan, makan. Roadnya gak mau makan, cu. Oh, mereka sombong sih gak mau makan. Oh, harus diulang berkali-kali ya. Biar mereka mau makan. Agak lucu juga ya. Diulang berkali-kali supaya mereka mau makan. Oke, semua itu aja buat video kali ini. Jumpa lagi di bagian selanjutnya. Bye. Bye. Bye.